Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Pak Dwi Kartika selaku dosen pengampu mata kuliah sains bahan saya Aprilina Dwi Ladari dengan rekan saya Khairun Nisa yang akan mempresentasikan sintesis semikonduktatitan indioksida pada DSSI menggunakan gai indigo kermain. Sebelum kita mulai presentasinya ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan bunyinya seperti ini masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini jadi jika kita disini untuk belajar bersama, kita berada di tempat yang benar untuk semangka lebih maju dalam menggapai masa depan jadi mohon disimak baik-baik walaupun sedikit membosankan penjelasan kita oke ada empat topik pembahasannya yang pertama adalah latar belakang metodologi penelitian hasil dan pembahasan dan yang terakhir kesimpulan latar belakang ada empat yang dibahas yang pertama semikonduktor DSSI titanium dioksida sama ada indigo kermain yang pertama yaitu semikonduktor semikonduktor ini adalah material yang dicirikan dengan terisinya pita valensi dan kosongnya pita kondusif semikonduktor senyawa dapat berupa dari dua macam unsur dengan jumlah elektrovalensi keduanya adalah delapan dengan geometri tetrahedral semikonduktor termasuk material yang memiliki tingkat konduktivitas diantara isolator dan konduktor parameter utama yang membagi semikonduktor dengan isolator dan konduktor yaitu energi gap energi gap ini menunjukkan selang energi antara pita konduksi bagian minimum dan pita valensi maksimum energi gap mengacu pada perbedaan energi antara bagian atas valensi band dan bagian bawah kondusif band yang menunjukkan jumlah energi transisi yang diperlukan untuk membuat lompatan elektron dari valensi band ke kondusif band pada gambar tersebut terlihat bahwa gap antara pita konduksi minimum dan pita valensi maksimum pada isolator sangat besar pada keadaan ini pita konduksi isolator kosong yang tidak terisi elektron sehingga konduktivitasnya sangat rendah sedangkan pada struktur pita energi konduktor lebar pita relatif kecil energi gapnya sekitar 1 pada saat suhu naik elektron pada pita valensi dapat berpindah ke pita konduksi karena ada elektron pada pita konduksi maka bahan ini bersifat sedikit konduktif sehingga disebut semikonduktor yang ketiga yaitu struktur pita energi konduktor pada pita kondusi konduktor terisi sebagian oleh elektron selanjutnya yaitu jenis-jenis semikonduktor jenis-jenisnya itu terbagi jadi dua yaitu ada intrinsik dan ekstrinsik yang intrinsik itu merupakan semikonduktor murni yang tidak diberi doping atau disebut juga semikonduktor yang belum mengalami penyisipan oleh atom akseptor atau atom donor semikonduktor intrinsik ini pada suhu tinggi elektron valensi dapat berpindah menuju pita konduksi dengan menciptakan hole atau pita valensi penghantar listrik pada semikonduktor intrinsik ini adalah elektron dan hole jenis yang kedua yaitu ekstrinsik yang merupakan semikonduktor murni yang diberi doping pada ekstrinsik ini terdapat dua tipe tipe N dan tipe P tipe N yaitu pengotor oleh atom pentavalent yaitu bahan kristal dengan inti atom memiliki lima elektron valensi contohnya itu pospor atom pengotor disini disebut sebagai atom donor sedangkan pembawa muatan disebut elektron sedangkan yang kedua yaitu ada tipe P yang merupakan pengotor oleh atom trivalent yaitu bahan kristal dengan inti atom memiliki tiga elektron valensi yaitu contohnya barium pada tipe P ini atom pengotornya disebut atom aksektor dan pembawa muatan disebut hole pada semikonduktor ekstrinsik ini jika semikonduktor disambungkan maka elektron akan berdifusi menuju daerah tipe P dan sebaliknya hole akan berdifusi menuju daerah tipe N sehingga terbentuk daerah persambungan pada daerah persambungan ini terbebas dari muatan mayoritas tetapi terjadi dipol muatan sehingga timbul medan listrik dan terjadi potensial halang pada semikonduktor ekstrinsik tidak semua atom dapat digunakan sebagai atom aksektor atau atom donor sehingga ada dua syarat yang harus diberlakukan yaitu yang pertama ukuran atom yang hampir sama dengan atom murni yang kedua memiliki jumlah elektron valensi berbeda satu dengan atom murni selanjutnya yaitu ada komponen menggunakan semikonduktor yang pertama ada dioda yang kedua transistor dan yang ketiga sel surya yang terakhir yaitu ada aplikasi aplikasi dari semikonduktor yang pertama yaitu detektor kualitas daging contoh contohnya ini pada umumnya kan daging diawetkan dengan cara dibekukan sebenarnya ada suhu optimum yang dibutuhkan agar daging bisa bertahan lama sensor dari semikonduktor ini mendeteksi gas ethylacetat yang muncul ketika daging mulai membusuk sensor dibuat dari bahan semikonduktor padatan SNO2 LA2O3 dengan metode lapis tebal pada substrat alumina gas ethylacetat akan bereaksi dengan LA2O3 yang membentuk lapisan depresi yang selanjutnya aplikasi yang kedua yaitu IC ini merupakan aplikasi yang paling banyak dalam pemanfaatan semikonduktor dalam sebuah IC terdapat beberapa jenis semikonduktor baik berupa transistor maupun dioda yang kedua yaitu DSSC atau DSSC sel surya yang saat ini terus dikembangkan adalah DSSC struktur DSSC berlapis seperti senuis yang terdiri dari beberapa bagian utama yaitu kaca konduktif anode seperti semikonduktor TO2 Z atau ZNO Z pewarna day dan katoda seperti karbon atau platina komponen DSSC terdiri dari nanopori TO2 molekul Z pewarna day dan yang terasosi di permukaan TO2 katalis pada elektroda perlawanan dan kaca konduktif DSSC ini merupakan sel surya fotoelektrokimia terutama terdiri dari fotoelektroda elektrolit dan elektroda lawan DSSC menggunakan 3 material aktif yaitu deorganik sebagai material yang menyerap foton lapisan nanokristal logam oksida sebagai material pentranspor elektron dan cairan atau lapisan logam oksida sebagai material pentranspor hold DSSC sangat atraktif untuk diteliti lebih jauh karena memungkinkan untuk menghasilkan efisiensi tinggi dengan biaya produksi murah dalam DSSC pewarna alami sebagai sensitizer memainkan peran kunci untuk menyerap foton dari sinar matahari atau lampu dan mengubahnya menjadi arus listrik jenis-jenis pewarna seperti kompleks logam organik dan alami biasanya digunakan sebagai sensitizer prinsip kerja DSSC adalah mengkonversi energi cahaya menjadi energi listrik saat DY yang melekat di permukaan TiO2 menyerap foton dari cahaya matahari elektroda akan tereksitasi ke pita konduksi TiO2 elektron akan terkumpul di TiO2 molekul D yang ditinggalkan berada dalam keadaan teroksidasi selanjutnya elektron akan transfer melalui rangkaian luar menuju lawan walaupun DSSC itu memiliki kelebihan tidak memerlukan bahan dengan kemurnian tinggi sehingga biaya produksi relatif rendah tetapi DSSC juga memiliki kelemahan yaitu stabilitasnya rendah karena penggunaan elektrol cair yang mudah mengalami degradasi atau kebocoran yang ketiga yaitu TiO2 anoda sebagai salah satu komponen DSSC yang sangat sering digunakan adalah semikonduktor titanium dioksida atau TiO2 karena merupakan oksida logam yang bersifat stabil tidak larut dalam air tahan terhadap korosi dan ketersediaan yang berlimpah namun TiO2 ini juga memiliki kelemahan yaitu hanya aktif bekerja pada radiasi sinar UV karena energi gap TiO2 yang relatif besar yaitu 3,2 modifikasi TiO2 telah dikembangkan untuk memperlebar aktivitas TiO2 di daerah sinar tampak maupun untuk menurunkan energi celah pita dengan berbagai metode titanium dioksida telah menjadi semikonduktor disukai dalam berbagai studi sayangnya karena band gap yang besar TiO2 ini menyerap hanya bagian ultraviolet dari matahari sehingga memiliki efisiensi konversi yang rendah metode doping merupakan salah satu modifikasi TiO2 yang mampu mengubah struktur elektronik TiO2 sehingga mampu menurunkan energi celah pita yang akan memudahkan transfer elektron dari molekul D menuju ke semikonduktor TiO2 ini merupakan senyawa yang tersusun atas Ti dan molekul oksigen dalam konfigurasi oktahedron oksida 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 TiO2 merupakan padatan berwarna putih dengan berat molekul 79,90 dengan titik labur 1885 celcius senyawa ini tidak larut dalam air asam klorida dan asam nitrat tetapi larut dalam asam sulfat pekat TiO2 mempunyai tiga jenis bentuk kristal diantaranya yaitu rutil anatas atau tetragonal dan brokit atau ortorombik TiO2 kebanyakan berada dalam bentuk rutil dan anatas yang keduanya mempunyai struktur tetragonal secara termodinamik kristal anatas lebih stabil dibandingkan rutil selain itu kristal anatas mempunyai peran yang penting dalam aktivitas fotokatalitik di dalam di alam sedangkan brokit sulit diamati karena tidak stabil fotokatalis TiO2 anatas merupakan semikonduktor yang memiliki berbagai keunggulan yaitu antara lain memiliki kestabilan yang tinggi ketika terekspos senyawa asam atau basah tidak beracun harga yang relatif murah oksidator yang baik ketahanan terhadap korosi dan ketersediaan yang menimpa di alam TiO2 mempunyai energi celah yang besar hal ini mengindikasikan bahwa H plus pada permukaan TiO2 merupakan spesi oksidator kuat yang akan mengoksidasi spesi kimia lain yang memiliki potensial redox lebih kecil anatas merupakan tipe dari TiO2 yang paling efektif dibandingkan dengan brokit dan rutil hal ini dikarenakan band gap dari anatas sebesar 3,2 atau lebih dekat ke sinar UV dengan panjang gelombang maksimum 388 nanometer sedangkan rutil 3,0 lebih dekat ke sinar tampak dengan panjang gelombang maksimum 413 perbedaan ini membuat letak conduction band tingkat energi hasil hibridisasi yang berasal dari kulit 3D titanium dari anatas lebih tinggi daripada rutil sedangkan valence band atau tingkat energi hasil hibridisasi dari kulit 2P oksigen anatas dan rutil sama yang membuat anatas mampu mereduksi oksigen molekul menjadi super oksida serta mereduksi air menjadi hidrogen semakin kecil band gap semakin mudah pula fotokatalis menangkap foton dengan tingkat energi yang lebih kecil namun kemungkinan terbentuk roh kombinan elektron dan hole menjadi semakin besar yang keempat yaitu day indigo carmine penyerapan cahaya pada DSSC dilakukan oleh molekul zat warna day dan pemisahan muatan oleh semikonduktor yang memiliki celah pita besar indigo carmine adalah zat warna yang dapat memberikan warna biru pada celah jeans diluar aplikasinya indigo carmine memilih merupakan zat pewarna yang berbahaya apabila mencemari lingkungan indigo carmine bersifat iritasi kulit dan mata masalah ini yang menyebabkan perlunya penanganan terhadap indigo carmine menggunakan absorbent berupa zoolit alam yang telah dimodifikasi menggunakan tiO2 sebagai katalis fotodegradasi aplikasi dari semikonduktor yaitu salah satunya sintesis semikonduktor TO2 serta aplikasinya pada dye sensitizes solar cell DSSC menggunakan dye indigo carmine tujuan dari penelitian ini adalah mencintesis semikonduktor TO2 yang digunakan sebagai elektroda kerja pada DSSC dan aplikasinya di bawah sinar matahari tahapan yang dilakukan dalam penelitian penelitian ini yaitu sintesis semikonduktor TO2 pembuatan elektroda kerja pembuatan elektroda perlawanan atau konterelektroda pembuatan elektrolit perakitan DSSC pengukuran arus dan tegangan DSSC dan karakterisasi material untuk alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peralatan gelas raca analitik pipet tetes magnet bank magnetik cawan petrifurnance multimeter digital spektrofotometri UVVS difraksi sinar X dan scanning elektron mikroskopi SEM titanium tetraklorida etanol aquadamine amoniak kalium iodida iodida diodida polivinyl alkohol atau PVA karbon indigo karmen dan aquades pelakuan yang pertama yaitu sentesis semikonduktor TiO2 TiCl4 dilarutkan ke dalam larutan aquadamine dan dilakukan penambahan etanol C2HO5H dengan perbandingan TiCl4 banding etanol yaitu 1 banding 10 kemudian diaduk dengan magnetik stirrer pada temperatur ruang dan dilakukan penambahan NHO4H sampai pH 4-5 sehingga terdapat endapan putih dilakukan pendiaman selama 12 jam disentrifugasi hasil endapan dan dicuci menggunakan aquadamine di oven endapan putih yang diperoleh pada suhu 200 derajat celcius selama 4 jam dikalsinasi pada suhu 500 derajat celcius selama 4 jam dihasilkan bubuk TiO2 rangka kedua yaitu pembuatan elektroda kerja bubuk TiO2 hasil sintetis dibentuk menjadi pasta TiO2 agar dapat diletakkan pada kaca FTO dengan cara dektator blade ditambahkan 1,5 gram PVA ke dalam 13,5 ml aquadase mililiter aquadase disetirar pada suhu 80 derajat celcius selama 30 menit sehingga terbentuk kemudian ditambahkan TiO2 pada suspensi yang telah dibuat dengan perbandingan 0,5 gram TiO2 banding 15 tetes atau 0,75 mililiter PVA dan digerus menggunakan mortar diletakkan pada kaca FTO dengan cara dektor blade dengan bantuan batang pengaduk untuk meratakan pasta dikeringkan lapisan pada suhu 70 derajat celcius selama 10 menit dilarutkan 0,04 gram indigo karmen ke dalam 100 ml etanol untuk mendapatkan larutan indigo larutan induk indigo karmen digunakan spektrofotometer UVV untuk pengukuran panjang gelombang serapan maksimum dari senyawa indigo karmen kemudian direndam kaca FTO pada larutan di indigo karmen selama 24 jam dihasilkan lapis tipis TIO2 berwarna biru sebagai elektroda kerja sel DSSC yang ketiga yaitu pembuatan elektroda perlawanan atau kontorelektroda grafit digerus dengan menggunakan mortar sampai halus dicampurkan 0,5 gram serbuk PVA dengan 45 ml aquades yang kemudian dipanaskan pada suhu 80 derajat celcius sampai temperatur sempurna ditambahkan 4,5 gram karbon dilapiskan hasil campuran pada bagian konduktif kaca dipanaskan pada suhu 40 derajat celcius selama 15 menit dihasilkan elektroda perlawanan yang keempat pembuatan elektrolit ki dilarutkan 0,83 gram 0,5 m ke dalam 10 ml aquades pada suhu 20 derajat celcius ditambahkan 0,127 gram 0,05 m i2 ke dalam larutan diaduk dengan magnetic stirrer selama 1 jam hingga homogen dihasilkan larutan elektrolit yang kelima yaitu perakitan DSSC atau Dysynthetic Solar Cell kaca FTO dibersihkan dari kotoran yang menempel dengan etanol dicuci dengan menggunakan aquades dilakukan perkatan sepasang substrat ukuran 5x2 dengan scoot type pada salah satu sisinya sehingga tersisa 4x2 pada substrat terlihat diambil substrat pertama dan sisi tersebut kemudian dilepisi dengan pasta TO2 sampai merata dengan metode detector blade kemudian di oven pada suhu 70 derajat celcius selama 30 menit direndam elektroda kerja TO2 selama 24 jam dalam larutan day kemudian ditutup dengan elektroda perlawanan karbon dijepit pada kedua sisinya dengan struktur sandwich di sela-sela kedua elektrolit ditambahkan elektrolit cair dihasilkan rakit DSSC yang ke-6 yaitu pengukuran arus dan tegangan DSSC kinerja sel suria lapis tipis TO2 yang tersensitasi Z warna dilakukan melalui pengukuran arus dan tegangan dilakukan dengan multimeter dan cahaya matahari sumber cahaya pada rangkaian pengukuran sel DSSC arus dan tegangan dihasilkan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu karakterisasi material karakteristik semikonduktor TO2 dilakukan dengan tiga tahap yaitu scanning elektron mikroskopi atau SEM EDS untuk menghasilkan karakteristik morfologinya kemudian difraksi sinar S atau XRD untuk menghasilkan karakterisasi bentuk kristal dan menggunakan spektrofotometri UV-Vis untuk analisis absorsi Z warna indigo karmen berikutnya hasil dan pembahasan yang pertama ada sintesis bahan semikonduktor titanium dioxide kedua karakterisasi semikonduktor titanium dioxide menggunakan XRD ketiga karakterisasi menggunakan scanning elektron mikroskopi energy dispersive X-ray yang keempat pembuatan larutan Z warna kelima pembuatan elektron titanium dioxide dengan teknik dr. blade dan yang terakhir aplikasi DSSC menggunakan indigo kermin pada sinar matahari yang pertama sintesis bahan semikonduktor titanium dioxide pembuatan semikonduktor titanium dioxide dimulai dengan melarutkan titanium tetraklorida dalam aquademin kemudian dilakukan penambahan alkohol reaksi ini bersifat exotermik dan menghasilkan gas HCL dalam jumlah yang besar dikarenakan lamanya proses pencampuran dapat meningkatkan hilangnya komponen CL dalam larutan membentuk gas HCL terjadi reaksi sebagai berikut dari reaksi tersebut larutan akan bersifat asam karena sebagian HCL akan terlarut di samping gas HCL yang timbul dalam reaksi selanjutnya proses hidrolisis gugus alkoksida dan kondensasi merupakan proses yang terlibat dalam pembentukan solgel pada proses hidrolisis amonium hidroksida NH4OH ditambahkan ke dalam larutan untuk meningkatkan pH hingga pH 4 sampai 5 karena pada pH tersebut akan terbentuk spesies sol logam hidroksida reaksi hidrolisis yang terjadi adalah sebagai gugus dan setelah itu dilakukan pengadukan larutan dan didapatkan larutan kental berwarna putih yang mirip seperti susu kemudian dilakukan pendiaman dan didapatkan endapan endapan tersebut disentrifugasi dan terbentuk titanium hidroksida yang berwarna putih selanjutnya endapan yang dihasilkan di oven pada suhu 200 derajat celcius selama 4 jam setelah itu saat itu berlangsung pembentukan formasi titanium dioksida amof titanium dioksida amof yang dihasilkan kemudian dikalsinasi pada suhu 500 derajat celcius kalsinasi ini berlangsung untuk membentuk bubuk titanium dioksida putih yang berfase anatase yang kedua ada karakterisasi semikonduktor titanium dioksida menggunakan XRD karakterisasi menggunakan instrumen X-ray diffraction XRD bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai fasa kristalin dan ukuran kristal titanium dioksida hasil yang diperoleh dari pengukuran dengan menggunakan instrumen XRD adalah grafik difraktogram dalam pengujian ini digunakan sinar X dari analisa XRD terhadap titanium dioksida yang ditunjukkan pada gambar grafik tersebut nah dari data difraktogram semikonduktor titanium dioksida menunjukkan ada tiga puncak atau peak yaitu pada dua theta sebesar 24,65 47,45 dan 37,21 serta jarak antar bidang sebesar 3,6 1,91 dan 2,4 hamstrang hasil difraktogram kemudian dicocokkan kembali dengan data yang terdapat dalam The Joint Committee on Powder Difraction Standard atau GCPDES untuk mendukung hasil analisis dari data terlihat bahwa intensitas pola difraksi sampel cukup tinggi menandakan titanium dioksida mempunyai derajat kristalinitas yang baik dengan menggunakan persamaan skiler pada indeks bidang Miller ukuran kristal yang terhitung yaitu sebesar 14,04 nanometer dari hasil yang diproleh dapat disimpulkan bahwa titanium dioksida hasil sintesis cocok untuk diaplikasikan dalam DSSC karena mempunyai fasa kristal anetase yang memiliki kemampuan fotoaktif yang tinggi selain itu derajat kristalinitas sampel ini cukup baik dilihat dari intensitas puncak difraksi yang tinggi dan tegas dengan derajat kristalinitas yang baik maka proses difusi elektron di titanium dioksida akan lebih cepat yang implikasinya proses transfer elektron untuk DSSC secara keseluruhan akan lebih tinggi sehingga akan meningkatkan efesiensi DSSC berikutnya karakterisasi menggunakan scanning electron microscopy analisis scanning electron microscopy bertujuan untuk mengetahui struktur morfologi permukaan semikonduktor titanium dioksida seperti gambar berikut hasil citra scanning electron microscopy pada perbesaran 3000 kali memiliki morfologi yang berpori sifat berpori ini penting dalam aplikasi partikel titanium dioksida sebagai material sel surya tersensitasi zat warna sifat berpori memberikan manfaat semakin banyak kemungkinan molekul dai yang bisa terserap distribusi ukuran partikel tampak tidak seragam yang diakibatkan terjadinya penggumpalan dapat diamati adanya bungkaan-bungkaan besar yang kemungkinan hasil penggumpalan terlihat permukaan partikel berbentuk menjadi bentuk sperik karakterisasi semikonduktor titanium dioksida menggunakan energi dispersive x-ray spetroskopi digunakan untuk mengetahui komposisi unsur dalam suatu permukaan sampel seperti spektra yang ada di atas gambar yang di atas dari spektra IDS hasil analisa semikonduktor titanium dioksida didapatkan data komposisi unsur-unsur yang terdapat pada permukaan semikonduktor titanium dioksida yang dapat dilihat juga pada tabel di bawah dari tabel tersebut dapat kita ketahui adanya unsur titanium sebesar 56,88% dan unsur oksigen sebesar 38,02% adanya unsur titanium dan oksigen menunjukkan terbentuknya senyawa titanium dioksida tetapi senyawa titanium dioksida yang dihasilkan tidak murni dikarenakan masih adanya unsur karbon sebesar 5,09% adanya unsur karbon kemungkinan disebabkan karena unsur karbon tidak terdekomposisi sempurna pada saat kalfinasi hal ini mungkin terjadi karena suhu yang digunakan kurang tinggi sehingga unsur karbon tidak teruapkan seluruhnya selanjutnya pembuatan narutan zat warna sebanyak 0,04 gam zat warna indigo kermen ditambahkan dalam etanol sebanyak 100 ml kemudian diadul hingga menjadi homogen dan dianalisis menggunakan UV-Vis analisis spektrofotometri UV-Vis pada indigo kermen dilakukan untuk mengetahui absorpsi panjang gelombang maksimum pada indigo kermen hasil spektrofotometri indigo kermen ditunjukkan pada gambar berikut dari data tersebut diperoleh puncak pada panjang gelombang 610,5 nanometer dengan absorban sin 0,63 menandakan bahwa indigo kermen dapat mengabsorpsi cahaya maksimal dengan panjang gelombang 610,5 nanometer yang masih dalam spektrum cahaya tampak berikutnya pembuatan elektroda titanium dioksida dengan teknik dr. blade titanium dioksida hasil sintesis harus terlebih dahulu dibentuk menjadi pasta titanium dioksida agar dapat dilapiskan pada kaca FTO atau fluorintin oxide yang nantinya akan digunakan sebagai elektroda kerja pada rangkaian ISSC penambahan PVA berfungsi sebagai pengikat dalam pembuatan pasta titanium dioksida metode pelapisan yang dipilih adalah dengan menggunakan teknik dr. blade karena preparasi yang mudah pasti titanium dioksida dideposisikan di atas area kaca yang telah dibuat dengan metode dr. blade yaitu dengan bantuan batang pengaduk untuk meratakannya pasta titanium dioksida yang telah rata kemudian di oven pada suhu 70 derajat celcius selama 10 menit agar terjadi kontak yang baik antara pasta dengan fluorintin oxide elektroda titanium dioksida yang dihasilkan kemudian direndam dalam larutan di indigo kermin selama 24 jam perendaman dilakukan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan yang terikat pada elektroda titanium dioksida lebih besar lama perendaman elektroda titanium dioksida dalam daya juga mempengaruhi voltase dan arus keluaran semakin banyak daya yang terikat pada elektroda titanium dioksida maka semakin banyak energi foton yang terserap dalam elektroda titanium dioksida seperti gambar yang tersebut itu adalah perendaman elektroda kerja pada di yang terakhir aplikasi DSSC menggunakan indigo kermin pada sinar matahari DSSC terdiri dari elektroda kerja elektroda lawan serta elektrolit pada DSSC elektroda kerja dan elektroda lawan disusun disusun seperti sandwich ruang diantara keduanya diteteskan secara merata elektrolit yang berfungsi sebagai penyumbang elektron kaca substrat berkonduksi yang berperan dalam transfer elektron pada penelitian ini menggunakan kaca florentine oxide atau FTO pengujian DSSC menggunakan semikonduktor titanium dioksida dan daya indigo kermin dilakukan di bawah sinar matahari dengan menghubungkan DSSC pada potensiometer 50 kemudian dilakukan pengukuran arus dan tegangan dimana arus dihubungkan secara seri dan tegangan dihubungkan secara paralel terhadap DSSC dalam DSSC tegangan yang timbul karena adanya perbedaan tingkat energi konduksi elektroda titanium dioksida dengan potensial elektrokimia dan arus yang timbul dipengaruhi oleh intensitas foton yang diserap dan akan ditransfer oleh elektrolit mekanisme produksi arus listrik pada DSSC adalah berawal dari foton yang menembus elektroda kerja yang akan diadsop oleh zat warna indigo kermen dan mengeksitasi elektron dari molekul zat warna ke keadaan tereksitasi melalui transfer muatan elektron yang berada pada keadaan tereksitasi akan turun ke pita konduksi dari titanium dioksida selanjutnya pada pita konduksi titanium dioksida elektron akan mengalir melalui rangkaian dan terkumpul di elektroda perlawanan pasangan redox elektrolit i3-min dan i-min akan memberikan elektron ke molekul sensitizer yang telah kehilangan elektronnya akibat peristiwa suntikan elektron ke pita konduksi titanium dioksida proses ini akan berulang terus-menerus berdasarkan pengukuran diperoleh data arus dan tegangan sehingga hubungan arus dan tegangan terhadap waktu dengan menggunakan sumber cahaya matahari dapat dilihat pada gambar di bawah gambar hubungan arus terhadap waktu dan ada grafik hubungan tegangan terhadap waktu arus dan tegangan rataan yang dihasilkan pada penelitian ini yaitu sebesar 1,37 mikro ampere dan 68,47 medium voltage dengan waktu penyinaran selama 8 menit arus listrik yang dihasilkan masih rendah yaitu dalam skala mikro dan tegangan dalam skala milivolt dari gambar tersebut tepat disimpulkan arus dan tegangan tidak stabil atau cenderung menurun dengan bertambahnya waktu penyinaran banyak faktor yang mempengaruhi nilai arus dan tegangan pada DSSC diantaranya adalah luas area aktif yang digunakan sensitizer jenis elektrolit dan teknik preparasi pelekatan pasta titanium dioxide ke kaca konduktif FTU adanya hambatan yang besar dalam rangkaian sel dapat mengurangi reduksi I3- pada permukaan elektroda sehingga menghasilkan arus yang kecil dalam hal ini digunakan elektrolit cair dimana elektrolit tersebut semakin lama digunakan akan semakin habis karena menguap sehingga menghasilkan siklus transfer elektron yang kurang maksimal teknik preparasi juga memberikan pengaruh terhadap nilai efisiensi hal tersebut dikarenakan pada hal ini menggunakan metode Dr. Blade untuk pelapisan pasta titanium dioxide pada kaca FTO metode Dr. Blade memiliki kelemahan yaitu ketebalan pelapisan yang tidak rata pada permukaan kaca FTO yang dilapisi semakin tebal lapisan titanium dioxide pada hal tersebut akan semakin banyak zat warna yang terabsorpsi dengan seiring bertambahnya partikel titanium dioxide itu maka semakin banyak juga yang terikat pada partikel titanium dioxide dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa telah disintesis semikonduktor titanium dioxide dengan prekusor titanium klorida dan etanol yang dilekatkan pada kaca FTO dengan metode Dr. Blade hasil XRD menunjukkan telah tersintesis titanium dioxide dengan fase anatase dengan ukuran kristal yang dihitung dengan persamaan skier sebesar 14,04 nanometer dan hasil IDS menunjukkan komposisi karbon titanium oksigen yang menunjukkan telah terbentuk sekenyawa titanium dioxide morfologi permukaan titanium dioxide memiliki pori berpori yang ditunjukkan dengan analisis scanning electron microscopy telah dihasilkan prototipe di SSC dengan semikonduktor titanium dioxide dan di indigo carmine yang menghasilkan arus dan tegangan sebesar 1,37 mikro amper dan 68,47 medium voltage akhirnya saatnya untuk mengakhiri rasa sakit luar biasa yang telah saya berikan kepada kalian semua waktunya untuk minum kafein terima kasih dan jangan lupa semangatin diri selamat menikmati